Assalamualaikum pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengedit logo di Android Oke langsung saja ke pitch art lalu pilih kanvas dan pilih resolusi yang paling ujung kanan ya Oke langsung saja pilih lingkaran ukurannya sesuai selera kalian saja saya disini pakai yang tebal terus pilih lingkaran lagi ukurannya diperkecil daripada yang pertama letakkan di tengah sesuaikan ya terus selanjutnya pilih anti-layer latisan kosong dan segitiga peruncingnya saya letakkan di bawah saya perbesar kira-kira seperti ini dan pilih segitiga lagi ukurannya seperti ukuran lingkaran tadi diperkecil terus letakkan di tengah langkah selanjutnya hapus bagian yang tidak penting saya disini memakai kuas yang warnanya putih ya ukurannya sesuaikan saja nah seperti ini kira-kira ya edit gambar langkah selanjutnya yang itu disini saya pilih logo kepala naga logonya kalian bisa search di internet dengan kereta kunci dan saya pilih logo kepala naga disana banyak sekali langsung cek di google untuk kepala naganya saya letakkan di tengah terus disini saya tambahkan pilar pilar pilarnya saya sudah edit duluan sebelumnya pilarnya saya buat menjadi empat pilar pilar dan ini inilah ya jadi empat pilar terus saya tambahkan logo kepala naga yang ada berbentuk seperti apinya ya saya letakkan di ujung sebelah kanan saya letakkan di ujung sebelah kanan untuk dahulunya dan kepala naganya saya buat menjadi empat juga nah seperti ini langkah selanjutnya langkah selanjutnya yaitu tambahkan banner ataupun wadah untuk membuat nama dari logo ini telakannya sama seperti tadi hapus bagian yang tidak penting ya saya gunakan kuas yang warna putih bisa gunakan juga penghapus nah disini ada kepala naga juga tampak dari samping ya saya jadikan menjadi dua logo dan nama logonya itu dragon untuk font warna bayangan dan lain-lain kalian bisa set sesuai selera kalian disini masuk ke tahap color colornya dipadukan dan digunakan sebagai lapisan saya cocokkan kalian bisa set sesuai warna yang kalian inginkan saja untuk warnanya kalian bisa search juga di google dengan kata kunci yaitu futuristik disanya disana banyak sekali warna-warna yang kalian inginkan dan kalian ingin seperti apa banyak sekali disana nah untuk disini saya set di nama dragon yaitu saya set seperti ini perhatikan baik-baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk kepala naga yang tampak dari samping saya padukan dengan warna merah eh maaf saya padukan warna biru dan kuning maaf mungkin agak ambor adu ini sebagai contoh saja kalian bisa kembangkan sesuai dengan selera kalian selamat menikmati nah untuk pilarnya saya buat warna dalam bentuk vertikal setiap pilar saya buat menjadi warna warna jadi bentuk vertikal yaitu memanjang ke atas nah seperti ini untuk pilar pilar selanjutnya dengan gaya yang sama saya buat kami selamat menikmati 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 Hai kalian bisa coba nya di rumah ataupun sesuai dengan ide-ide kalian kalian bisa terapkan ini hanya sebagai contoh saja nah sudah jadi tinggal kalian simpan selesai Oke cukup sekian untuk video ini jangan lupa klik tombol subscribe like dan comment terima kasih